Harap tenang, kita akan mulai sesi pertanyaan lagi, semuanya para hadirin harap tenang. Berikutnya adalah pasangan nomor dua bertanya kepada paslon nomor urut satu. Silahkan pertanyaannya satu menit. Baik, ini saya tidak mau bertanya yang nakal-nakal, paslon tenang, aman. Karena tadi pertanyaan masalah kesehatan, maka saya akan tanya masalah kesehatan. Ya, kemajuan teknologi itu seperti pisau bermata dua. Di sisi satu akan sangat membantu kita, namun di sisi kedua sangat merugikan. Ini yang sangat berhubungan dengan kesehatan pendidikan, yang tadi Bapak sampaikan. Yaitu kesehatan mental generasi kita, pertanyaan kami, strategi apa yang Bapak lakukan, atau pendekatan apa yang akan Bapak lakukan untuk mengoptimalkan pemampatan teknologi, sekaligus memastikan kesehatan mental masyarakat kita. Kira-kira, silahkan. Baik, sudah cukup Bapak, tidak perlu menambahkan. Baik, waktunya kami akan tutup. Langsung saja kami berikan satu setengah menit berikutnya paslon satu, diberikan jawaban. Di bidang pendidikan, kenapa sampai kami programkan, kita bagikan satu unit laptop untuk setiap guru, baik SD, ICMP, sampai dengan SMA. Intinya apa? Kita sudah menjawab, bahwa sekarang sudah era digitalisasi. Mulai pertama harus kita pelan-pelan menyiapkan. Di kelas-kelas kita sudah siapkan yang namanya Sermat Kelas Room, untuk pendidikan dulu, seperti itu. Artinya bahwa dalam sistem kita bekerja nanti, mau sektor ekonomi, mau sektor pertambang, mau sektor ketenaga kerja, mau sektor bahkan di pelayanan publik, di pendidikan, kesehatan, apapun, itu harus sudah dengan sistem, sudah harus dengan sistem digitalisasi nanti, yang harus kita siapkan. Tapi pada intinya, kalau pada kesehatan mental yang harus kita siapkan, ada lain Pak, kebanyakan orang dia stres itu karena tidak mampu. Ketika mau bayar SPP, kasihan Bapak Ibu sekalian, baru tidak mampu, dia baru tanam jagungnya, kira-kira bagaimana? Bayarkan SPP-nya, bahagiakan mereka, kasih 500 juta per desa, per kelurahan, uang itu akan berputar, ketika ekonomi terputar insya Allah, tidak akan ada yang stres Bapak. Digitalisasi yang kita siapkan, sistem kita siapkan, akan sangat membantu dalam rangka pertumbuhan perekonomian, sehingga insya Allah, bukan hanya jiwanya, tapi sakit pun dia tidak akan sakit, karena dia merasa bahagia berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Masih ada waktu tersisa, Bapak sudah cukup? Baik, jika sudah cukup, langsung silahkan ditanggapi, Paslon 2, 1,5 menit. Baik, ya, kalau kita bicara tentang kesehatan, ya pasti memang ada dua, satu itu adalah pencegahan dan pengobatan. Nah, pencegahan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah hidup sehat, ya, pikiran kita juga harus sehat, karena dalam badan yang sehat, terdapat jiwa yang sehat, itu yang harus kita kembangkan, supaya terhindar, karena program pertama itu adalah bagaimana menghindar. Yang kedua, pengobatan. Kalau kita bicara tentang pengobatan, ya jelas di situ akan ada komersil dengan sosial. Tetapi pada kenyataannya sekarang ini, kalau kita datang ke rumah sakit, yang pertama kita ditanya ini, mau pakai apa? Apa mandiri atau asuransi? Kalau asuransi, maka di nomor dua kan. Kalau mandiri, langsung ditangani. Nah, ini yang memang harus di backup oleh regulasi. Saya yakin, karena Bapak sudah pernah jadi Bupati, ya, Insya Allah, Insya Allah, kalau saya jadi Gubernur, ya saya pasti akan memanggil Bapak untuk memberikan masukan kepada saya. Saya lihat, luar biasa. Bapak, luar biasa. Terus terang saja, saya bilang, luar biasa. Insya Allah, saya akan melakukan itu. ya, boleh sekali-sekailah, kalau seandainya tidak terpilih Pak, jadi konsultan juga gak apa-apa. Insya Allah. Tapi sebaliknya juga, kalau seandainya Bapak terpilih, saya juga bisa jadi konsultan. Gak masalah. Baik, waktunya sudah habis, ya, mohon tenang, silahkan ditanggapi. Paslon, nomor urut satu, satu setengah menit. Untuk penanganan kesehatan khususnya, kami menawarkan yang pertama, masalah BPJS gratis. Jadi, sampai hari ini data kita masih ada 23,64 persen, atau sekitar 680 ribu orang, yang tidak sahada sama sekali BPJS-nya. Data BPS. Jadi, kalau Bapak bahasakan tadi, yang namanya tadi pencegahan, langkah yang harus diambil dulu ini. Kadang-kadang kalau orang baru menambah suruh masak kita, kemudian urus BPJS, dua minggu Bapak baru keluar itu BPJS-nya, mati orang. Nah, kemudian, setelah itu, di tempat-tempat, selain tadi yang Bapak pertanyakan, bahwa sistem digitalisasi, kita upayakan yang lebih cepat. Makanya, insya Allah, kalau saya jadi gubernur, bukan hanya ambulans laut, ambulans udara helikopter harus kita siapkan. Kenapa? Kenapa kita siapkan itu? Mohon maaf. Sebanyak saya sudah tanya, tidak sampai 30 miliar satu tahun, untuk 40 jam per bulan. Coba bayangkan kalau warga kita yang ada di Wakathobi. Coba bayangkan kalau warga kita yang ada di Kadatua, atau di Pulau Jauh Sana, Bapak Yusaha kalian, di, apa namanya, Batu Atas, yang dari Kolaka Utara. Sudah sakit, keras ombak, jalan tidak bagus, berliku-liku, bukan persoalan yang akan mematikan dia penyakitnya, tapi ombak atau jalan. Saya sepakat, kita lakukan pencegahan, tapi kita siapkan fasilitas gratis untuk Sulawesi Tengah. Baik. Waktu tersisa, saat ini sudah habis. Baik.